salam Indonesia kawan-kawan ku di seluruh Indonesia Selamat pagi selamat berjumpa lagi dengan channel berbagi informasi pada kesempatan kali ini admin akan berbagi informasi seputar Hai hasil seleksi administrasi pascasanggah untuk tenaga kesehatan sudah diumumkan silakan teman-teman cek sendiri ya namanya nomor registernya kemudian statusnya Apakah memenuhi syarat atau sebaliknya tidak memenuhi syarat penasaran dengan informasi ini simak terus ya di video berikutnya buat teman-teman yang belum subscribe silahkan untuk klik dulu tombol subscribe nya agar admin semakin semangat dalam mencari berita dan sekarang lanjut saja ke informasi berikutnya dikutip dari lamanya bkd.pemalang kabupaten.go.id nah ini salah satu contoh pemerintah kabupaten yang sudah mengumumkan pascasanggah hasil seleksi administrasi tenaga kesehatan 2022 dan admin akan bacakan ya pemerintah kabupaten pemalang badan kepegawaian daerah pengumuman nomor 810-4518 tahun 2022 tentang hasil seleksi administrasi setelah masa sanggah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk tenaga kesehatan di lingkungan pemerintah kabupaten pemalang tahun anggaran 2022 nah jadi pengumumannya seperti itu ya ini dari BKD kabupaten pemalang dan admin akan meringkasnya saja ya untuk nomor 1 ini poin pentingnya adalah pelamar seleksi administrasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tenaga kesehatan di lingkungan pemerintah kabupaten pemalang tahun anggaran 2022 yang dinyatakan memenuhi syarat seleksi administrasi ini setelah masa sanggah sebanyak 358 ini yang MS atau memenuhi syarat kemudian yang TMS disini ya ada 26 pelamar ini tidak masuk syarat atau tidak memenuhi syarat jadi setiap kabupaten kota ya ada yang memenuhi syarat dan ada juga yang tidak memenuhi syarat jadi disini teman-teman harus cek ya di BKD atau BKPSDM kabupaten kota masing-masing silahkan saja ya masuk di lamanya BKD misalkan kabupaten tasik.go.id maka kalau sudah ada pengumuman dari tenaga kesehatan maka muncul ya di sana pengumuman sama persis seperti di kabupaten pemalang dan pada lampiran di bawah ini adalah nama peserta terlampir contohnya seperti ini ya lampiran 1 pengumuman nomor 8104518 tahun 2022 ini tanggalnya 30 November 2022 tentang hasil seleksi administrasi setelah masa sanggah PPPK tenaga kesehatan di lingkungan Pemkab pemalang tahun anggaran 2022 nah pada kolom-kolom ini ya ada nama peserta untuk lampiran pertama adalah status memenuhi syarat admin kasih contoh nomor satu ya Dwi Lutfi Windyashari kemudian nomor register sekian-sekian jabatan ahli pertama apotekter status MS MS ini memenuhi syarat dan ini banyak sekali ya silahkan saja di cek namanya sesuaikan nomor registernya dan statusnya MS ataupun TMS dan sekarang admin akan melihat ya pelamar yang statusnya TMS atau tidak memenuhi syarat nah ini untuk status memenuhi syarat ya jumlah totalnya 358 dan untuk lampiran bawahnya adalah lampiran 2 ya pengumuman untuk pelamar yang statusnya tidak memenuhi syarat ini contoh nomor satu ya Rani Octaviani nomor register sekian kemudian jabatan terampil asisten apotekter status TMS TMS artinya tidak memenuhi syarat ini banyak juga ya ada 26 yang TMS kemudian yang memenuhi syarat sejumlah 358 ya itulah ya hasil seleksi administrasi pasca sanggah untuk tenaga kesehatan teman-teman bisa mengeceknya di web atau di lamanya bkd.go.id masing-masing kabupaten kota kalau memang sudah selesai sudah diumumkan maka akan tampil ya pengumuman hasil seleksi administrasi pasca sanggah untuk tenaga kesehatan 2022 terima kasih semoga bermanfaat ya adminu akan semoga seluruhnya segera diangkat menjadi ASN amin wassalam terima kasih terima kasih